2020 sebanyak 27 orang Ratusan anggota Satlin Mas rescue dari berbagai daerah di Diy mengikuti sarasehan PAM Natal dan Tahun Baru yang digelar Satpol PP Diy di Telokoputri Kaliurang Sleman Dalam kegiatan ini ratusan anggota Satlin Mas khusus rescue tersebut diberikan pembekanan langsung dari TNI dan Polri tentang pengamanan Natal dan Tahun Baru termasuk membantu keamanan saat musim libur mendatang Diharapkan mereka bisa secara aktif membantu wisatawan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat berlibur di Yogyakarta seperti kehilangan rombongan, penipuan hingga terjadi kecelakaan Sementara selama pengamanan Natal dan Tahun Baru sekitar 318 anggota Satlin Mas rescue akan diterjunkan di sejumlah posko yang ada di 8 titik wisata di Diy seperti Malioboro, Barang Tritis, Gunung Kitul, dan Kulonprogo menjaga pengamanan Natal dan Tahun Baru bagi kota Satlin Mas di Kisimilat dan secara sehat dalam rangka keperlanjutan di kegiatan yang berat di Satlin Mas di Kisimilat ada pun tugas dari Satlin Mas adalah membantu masyarakat dalam keadaan rencana membantu dalam perlokan kecetanaman keperlukan serta menjaga percayaan dan pertolongan perban ada 8 titik atau 8 wilayah yang berhasil yang jumlah keseluruhan adalah 301 orang di Kisimilat yang nanti bertugas menyebutkan pertolongan kepada wisatawan dan masyarakat yang mengalami kesiden atau celakangan Selain pengamanan Nataru dengan pemegalan siaga bencana ini para anggota Satlin Mas Rescue di Diy juga dilibatkan dalam membantu setiap kejadian bencana alam